Kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena rahmat dan topiknya Sehingga kita Hampir menyelesaikan materi kita Di bab Empat Atau bab terakhir yang kita pelajari Yaitu tentang cerita rakyat Atau yang disebut dengan hikayat Untuk pertemuan Pada pagi hari ini Pagi hari ini menjelansian ya Materinya Akan saya share screen di layarnya Coba diperhatikan Jadi materi kita Adalah mengembangkan makna Isi Makna itu bisa berupa isi Dan nilai hikayat Oke perhatikan Makna Ada isi Dan ada Nilai Isi yang dimaksud disini Adalah Ya Seperti yang saya jelaskan minggu lalu Bahwa setiap paragraf Dalam hikayat Ada isinya Atau biasa kita sebut Ada ide pokoknya Nah sekarang Kita tinggalkan nilai Nilai juga sudah saya jelaskan Tapi saya akan kembali dulu Ke materi yang minggu lalu Tentang Nilai yang terkandung Di dalam hikayat Ya Bisa kamu lihat disini Yaitu ada nilai Religi Atau yang berkaitan dengan Nilai keagamaan Ini nanti Naik di ulangan semester Ya Saya bocorkan saja Kemudian Ada nilai moral Ya nilai moral itu Berupa nasihat-nasihat Yang berkaitan Budi pekerti Atau perilaku Atau karakter Atau tata susila Yang dapat diperoleh Pembaca dari cerita Yang dibaca Kemudian ada nilai sosial Yang berkaitan dengan Kemasyarakatan Nilai sosial Biasanya dikaitkan Dengan kepatuhan Atau kepantasan Bila diterapkan Dalam kehidupan Sehari-hari Ada nilai budaya Kalau nilai budaya Atau adat istiadat Atau kepercayaan Yang turun-temurun Dilakukan dalam cerita itu Ya kemungkinan besar Itu adalah nilai budaya Kemudian ada nilai estetika Berkaitan dengan keindahan Keindahan di sini Bisa keindahan alam Ya Bisa keindahan Atau kecantikan seseorang Ada juga seni Ya seni di sini Bisa seni bela diri Bisa seni musik Bisa seni tari Kemudian Coba lihat Ada nilai Edukasi Nilai edukasi Yang dimaksud di sini Adalah nilai Yang berkaitan Dengan Pendidikan Saya kira ini Jelas sekali Saya jelaskan minggu lalu Oke kita ke materi Itu tadi Pembahasan materi Yang minggu lalu Nah Di poin ini Ada dua Yang ini kita bahas Ada dua Bisa Alvia Sokrik Bisa dengar suara saya Bisa pak Oke coba dibaca B B Mengembangkan makna Isi dan nilai Hikayat Dalam Pembelajaran Sebelumnya Kamu sudah belajar Mengidentifikasi Nilai-nilai Dan hikayat Sekarang Kamu akan belajar Menganalisis Nilai Nilai Dalam hikayat Mana yang masih Sesuai Dengan kehidupan Saat ini Mengidentifikasi Nilai-nilai Dalam hikayat Yang masih Sesuai Dengan kehidupan Saat ini Perhatikan contoh Berikut ini Terima kasih Alvia Nah Di materi kali ini Ada dua poin Penting Yaitu Mengidentifikasi Nilai-nilai Dalam hikayat Yang masih Sesuai dengan Kehidupan Saat ini Kita ketahui Bahwa hikayat Itu adalah Cerita Rakyat Menggunakan Bahasa kuno Apakah Dalam cerita Itu Masih ada Yang Sesuai Dengan Saat sekarang Ini Atau mungkin Tidak ada Yang sesuai Nah Contohnya Ini langsung Dikasih contoh Ya Diambil dari Paragraf ini Cerita Kira Bangsawan Ada Nilai Budaya Jadi ingat Nilai budaya Atau tradisi Atau Yang sering Dilakukan Mungkin Tiap tahun Atau Seperti ini Apabila Raja Ingin Menikahkan Putrinya Dia harus Melakukan Lomba Apakah Lomba Berkuda Ataukah Lomba Memana Atau Lomba Yang lain Barang Siapa Yang memenuhi Syarat Maka Dialah Yang berhak Menikahi San Putri Seandainya Apakah Ada orang Saat ini Menikah Harus Berlomba Dulu Mendapatkan Ya Mendapatkan Pacarnya Mendapatkan Pujaan Hatinya Ternyata Ini Sudah Tidak Berlaku Ya Kasian Laki-lakinya Kalau ada Lomba Kalau lomba Menaikkan Banyak Mungkin Itu Masih Ada Tapi Ini Ya Dalam Kondisi Kerajaan Nah Kita Lihat Yang Kedua Disini Ada Nilai Edukasi Yaitu Kewajiban Untuk Mempelajari Berbagai Bidadimu Baik Agama Maupun Di Nilai Didaktis Ya Kalau ini Nilai Ini Masih Berlaku Sampai Saat ini Contoh Kecilnya Ya Seperti Yang Kita Lakukan Sekarang Kamu Itu Belajar Dari Kemang Kana Kana Atau Mungkin Dari Paut Ya Sampai Sekarang Masih Belajar Nah Inilah Yang Dimaksud Nilai Ya Masih Cocok Atau Sesuai Dengan Saat ini Oke Nah Kita Disuruh Oke Siapa lagi Yang bisa Baca Amanda Mungkin Amanda Bisa Dengar Suara Saya Iya Pak Bisa Oke Silahkan Dibaca Menjelaskan Kesesuaian Nilai-nilai Dalam Hikayat Dengan Kehidupan Saat Ini Dalam Teks Eksposisi Pada Bagian Terdahulu Kamu sudah Mempelajari Teks Eksposisi Yaitu Teks Yang Digunakan Untuk Menyampaikan Suatu Pendapat Disertai Dengan Argumen Yang Mendukung Dalam Bagian Ini Kamu Akan Belajar Menjelaskan Kesesuaian Nilai-nilai Dalam Hikayat Dengan Kehidupan Saat Ini Dengan Menggunakan Teks Eksposisi Kamu dapat Menggunakan Nilai-nilai Yang Telah Kami Identifikasi Dalam Kehidupan Pembelajaran Sebelumnya Perhatikan Contoh Berikut Ini Oke Nah Itu Tadi Ada Nilai Nilai Edukasi Yaitu Kewajiban Untuk Mempelajari Berbagai Ilmu Baik Ilmu Agama Maupun Ilmu Dunia Nah Pernyataannya Apakah Itu Betul-betul Masih Terlaksana Hingga Saat Ini Karena Ini Adalah Kewajiban Menuntuk Ilmu Baik Ilmu Umum Maupun Ilmu Agama Yang Masih Revolfan Yang Mana Kaitan Masuk Dengan Ilmu Umum Ya Seperti Matematika Bahasa Indonesia PKN Penjas Kalau Ilmu Agama Ya Pendais Pendidikan Agama Islam Ada juga Pendidikan Agama Islam Yang Masih Relebar Yang Memang Sampai Saat Ini Masih Dibutuhkan Nah Ini Tadi Judulnya Adalah Nilai Edukasi Nah Setelah Didapatkan Setelah Kita Dapatkan Nilai Edukasi Tersebut Disuruhlah Kita Membuat Sebuah Garangan Teks Eksposisi Seperti Bab 3 Ini Pengembangannya Satu Paragraf Cukup Jadi Judulnya Tentang Edukasi Atau Pendidikan Berdasarkan Tadi yang Kita Dapatkan Masih Sesuai Nah Ini Tinggal Membuat Garangan Teks Eksposisi Saya Kira Sudah Nah Selain itu Dalam Hikayat Itu Kita Juga Biasa Disuruh Membuat Sinopsis Sinopsis Itu Gampang Sekali Sama Dengan Waktu Kamu Belajar Membuat Ringkasan Atau Kesimpulan Jadi Nanti Kalau Misalnya Ini kan Kemarin Ini Hikayat Bayan Budiman Hikayat Bayan Budiman Bagaimana Cara Membuat Sinopsis Sama Dengan Waktu Membuat Laporan Hasil Observasi Setiap Paragraf Kita Cari Ide pokoknya Ide pokok Ini Setelah Didapatkan Ide pokoknya Dibuatlah Satu Paragraf Atau Dua Paragraf Digabungkan Menjadi Satu Bisa Satu Paragraf Bisa Dua Paragraf Maka Itulah Sinopsis Dari Hikayat Yang Kita Tuliskan Atau Buat Oke Itu Poin Penting Yang Dipelajari Pada Pertemuan Kali Ini Yaitu Hanya Mengidentifikasi Nilai-nilai Dan Menjelaskan Kesesuaian Nilai-nilai Dalam Hikayat Oke Saya Saya ingin Bertanya Dulu Kedikan Patrik kita Terlambat Satu Kali Bisa Kita Masuk Satu Kali Pertemuan Saja 30 Menit Pada Hari Minggu Halo Bisa Dengar Suara Saya Bisa Pak Bisa Minggu Zoom Pak Irus Bisa Dengar Suara Saya Jadi Saya Rencana Karena Kita Terlambat Satu Kali Pertemuan Nanti Untuk Zoom Hari Minggu Kamu Mau Pagi Atau Sore Sekitar Jam 2 Atau 3 Bagaimana Halo Hari Minggu Ini Nanti Tanggal 22 Kita Pertemuan Ketiga Puluh Pertemuan Ketiga Puluh Di situ Pak Materi Materi Yang Kita Bahas Ini Lihat Bisa Dilihat Saya Share Screen Dulu Setelah Ini Ada C Di sini Agak Panjang Makanya Saya Butuh Waktu Ini Ada Tiga Poin Penting Membandingkan Nilai Dan Kebahasan Dikayat Dengan Cerpen Ada Tiga Kita Identifikasi Karakteristik Atau Kiri-kirinya Kembali Kemudian Kita Bandingkan Bahasa Yang Digunakan Dalam Cerpen Kalau Bahasa Nihkayat Itu Bahasa Arkais Atau Bahasa Kuno Kalau Cerpen Itu Menggunakan Bahasa Sekarang Baru Kita Bandingkan Nilai Teksi Kayak Dan Nilai Yang Tadi Yang Kita Pelajar Oke Bagaimana Siap Atau Tidak Nanti Saya Pull up Di Grup Di Whatsapp Oke Bisa Oke Nanti Tetap Saya Sampaikan Materinya Di Grup Whatsapp Bagi Yang Tidak Hadir Oke Iya Pak Bisa Kalau Hari Minggu Kalau Memang Berat Merasa Tidak Mau Hadir Boleh Tidak Hadir Karena Nanti Ada Di Rekamannya Bisa Dimonton Ya Saya Pak Minta Isin Memang Tidak Hadir Kak Kalau Hari Minggu Karena Masih Berkegiatan Pramuka Pak Kan Ada Rekamannya Biasa Rekamannya Saya Selalu Ini Saya Rekamannya Oke Kalau Begitu Saya Tidak Terlalu Membebani Tetap Saya Ada Rekaman Setiap Belajar Itu Ada Rekamannya Kalau Kamu Tidak Hadir Itu Saya Tidak Terlalu Mempermasalahkan Karena Saya Tempat Mengajar Saya Ada Tiga Ada Di Classroom Kalau Kamu Lebih Cocok Di Classroom Ada Di Whatsapp Kalau Kamu Merasa Lebih Cocok Di Whatsapp Kalau Kamu Merasa Cocok Dengan Saya Menerangkan Ada Rekamannya Di Youtube Atau Silahkan Langsung Hadir Di Pertemuan Zoom Kalau Rata-rata Guru Mungkin Belajarnya Di Classroom Atau Di Whatsapp Kalau Saya Saya Kurang Merasa Bisa Memberikan Material Yang Yang Mau Ikut Saja Saya Tidak Paksakan Ikut Zoom Jadi Siapa Tidak Saya Tetap Mengajar Di Tiga Tempat Terserah Kamu Mau Kamu Mau Di Classroom Oke Ada Saya Siapkan Kamu Mau Di Whatsapp Tetap Oke Kamu Mau Di Zoom Saya Tetap Siap Oke Ada Pertanyaan Jadi Saya Simpulkan Materi Kita Hari Ini Ada Pertanyaan Lagi Apa Hari Minggu Pak Baru Dateng Pak Untuk Materi Hari Minggu Ini Ada Tiga Poin Penting Yang Kita Bahas Insyaallah Jadwalnya Itu Sekitar Jam Dua Ada Dua Kelas Saya Panggil Yaitu Bipa Tiga Dengan Bipa Empat Saya Panggil Bagi Yang Mau Yang Tidak Mau Saya Tidak Permasalahkan Ya Karena Tetap Ada Rekamannya Jadi Makanya Itu Kalau Dua Orang Di Zoom Tidak Apa Karena Ada Temamu Suka Di Zoom Ada Temamu Suka Di WA Saja Ada Yang Suka Di Classroom Saja Jadi Saya Tetap Layani Semua Tidak Apa Di Zoom Di Zoom Bukan Jika Temu Tidak Di Zoom Rana Sudah Disidara Belum Belum Pak Jakarta Ya Pak Belum Tau Pak Perhatikan Kalau Masih Di Luar Kota Saya Tidak Videonya Untuk Saya Absensi Untuk Absensi Nanti Tidak Usah SC Untuk Absen Nanti Tidak Usah SC Seperti Biasa Kamu Cukup Isi Langsung Isi Saja Linknya Tapi Sebenarnya Kalian Biar Tidak Isi Absen Tapi Tidak Apa Isi Saja Ya Untuk Memeriahkan Karena Saya Sudah Absen Disini Oke Satu Dua Tapi Tidak Usah Mau Bila Sama Temanku Bila Tidak Isi Saya Absen Tadi Ada Saya Dua Orang Biar Lima Kondisi Itu Saya Suka Lagi Biar Sepuluh Artinya Ada Miat Untuk Belajar Pak Habis Kota Aku Mau Gabung Oh Tidak Masalah Pak Ada Kota Aku Belajarku Nanti Baru Nonton Di Zoom Pokoknya Saya Masalah Kehadiran Saya Tidak Permasalahkan Karena Ada Direkamannya Di Zoom Ada Direkamannya Semua Kamu Mau Hadir Atau Tidak 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 Enak Sama Guru Lain Tidak Pernah Kau Hadir Terus Tugasmu Lengkap No Problem Terus Nilainmu Tinggi Pak Kenapa Tidak Pernah Hadir Di Zoom Bertinggi Nilainya Bisa Saya Dia Belajar Di Classroom Bisa Saya Dia Belajar Di Whatsapp Bisa Saya Dia Belajar Di Google Nah Terus Perhatikan Untuk Yang remedian Ulangan Harian Satu Ulangan Harian Dua Ulangan Harian Tiga Itu Saya Online Kan Semua Sampai Tanggal 30 Atau Sebelum Ulangan Semester Kapan Ulangan Semester Tadi Saya Sudah Diberitahu Untuk Mengumpulkan Soal Soal Saya Sudah Kumpul Soal Ulangan Semester Itu Pilihan Ganda 25 Nomor Soalnya Sudah Bocor Semua Yang Pernah Kamu Ulangan Harian Makanya Saya Suruh Kerja Ulangan Remedial Saya Ambil 6 Nomor Di Ulangan Harian Satu Saya Ambil 6 Nomor Di Ulangan Harian Dua Saya Ambil 6 Nomor Di Ulangan Harian Ketiga Saya Ambil Nanti 6 Nomor Dari Ulangan Harian Kemudian Makanya Saya Suruh Kalau Remedial Kerja Sampai Dapatkan Nilai 100 Bapak Oke Ulangan Semester Apa Kenapa Ulangan Semester Kita Tunggu Petunjuk Dari Sekolah Harusnya Kalaupun Nanti Disuruh Saya Menggunakan Cumber Cuma Ada Esenya Dua Nomor Saya Kasih Bocoran Esenya Itu Saya Ambil Materi Saya Tidak Ambil Bab Satu Bab Dua Saya Ambil Di materi Yang Kita Pelajari Sekarang Tentang Gampang Sekali Kalau Kau Kerja Tugasmu Bisa Kau Kerja Untuk Bab Tiga Nanti Eh Bab Empat Sorry Materinya Dari Bab Empat Tentang Gika Bukan Anekdot Sorry Tentang Tidak Tidak Ada Dalam Pengertian Ini Cuma Berdasarkan Tugas Yang Saya Kasih Kalau Kau Kerja Berarti Kamu Nanti Bisa Mengerjakan Oke Ada Lagi Pertanyaan Pak Jadi Kita Yang Ikut Zoom Tidak Usah Miki Absen Pak Boleh Ya Boleh Cuma Biasakan Saya upload Siapa Siapa Itu Yang Mengisi Absen Ada Terima kasih Sudah Mengisi Absen Hari Ini Kalau Tidak Ada Nama Disitu Curiga Lagi Karena Dia Tidak Ikut Zoom Kalau Yang Hadir Di Zoom Paham Jadi Isi Jadi Saran Saya Isi Kalau Sekarang Itu Lebih Gampang Karena Tidak Ada VSC Langsung Saja Isi Kalau Disuruh Kirim Foto Disitu Tidak Ada VSC Sudah Hapus Untuk Memudahkan Oke Pertanyaannya Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Tidak Ada Ya Oke Saya Harap Tetap Kehadirannya Pada Hari Minggu Mungkin Kita Lebih Ramai Karena Ada Dua Kelas Saya Gabungkan Jadi Satu Yaitu Mifah Tiga Dengan Mifah Empat Oke Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Oke Tidak Ada Kalau Tidak Ada Dengan Ucapan Alhamdulillah Pertemuan Ke 29 Saya Nyatakan Sudah Selesai Insya Allah Pertemuan Ke 30 Hari Minggu Kita Lanjutkan Dengan Materi Agak Padat Ada Tiga Poin Penting Poin Penting Yang Saya Maksud Tadi Ini Agak Padat Saya Cuma Minta Waktunya Hari Minggu 30 Menit Setelah 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 Kita Masuk Pertemuan Terakhir Pada Hari Berikutnya Dengan Ucapan Alhamdulillah Pertemuan Ke 29 Saya Katakan Sudah Selesai Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Atas Hadirannya Dan Saya Berharap Pada Pelajaran Berikutnya Tetap Hadir Disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh